Intro Perkenalkan, nama saya Evan Demoto Rejo Saya salah satu da'i pedalaman Yaitu seorang da'i yang punya cita-cita Atau punya niat ingin memberantah sebut Al-Quran Di Kecamatan Bandar, Nairah Saya itu pertama kali mengajarnya itu di kampung saya Yaitu di Sasilamun Di situ saya mulai mengajarnya dari Ikro Karena kita tahu bahwasannya di Kecamatan Bandar ini Jadi rata-rata masyarakat dari anak-anak hingga orang tua Masih belum benar secara sempurna dalam membaca Al-Quran Atau rata-rata mereka bahkan belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar Maka saya punya program pertama kali saya ajarkan mereka itu lewat metode Ikro Jadi mulai dari Ikro 1 Ikro 1 kemudian dididik terus sampai bisa membaca Al-Quran Baru naik ke tahapan kelas berikutnya itu kelas Al-Quran Dan saya tidak hanya di kampung saya saja Saya bahkan sampai ke desa Walang Yang jauhnya kurang lebih dari kampung saya itu sekitar 6 kilo Kemudian juga saya juga mengajar Alhamdulillah ke lebih pelosok lagi Yaitu desa Lautang yang kurang lebih 12 sampai 15 kilo dari kampung saya Awalnya kebetulan saya punya motor yang Alhamdulillah motor tua tapi masih bisa bermanfaat Saya pakai cuman untuk akses ke daerah atau desa Lautang itu Itu motor saya tidak sanggup untuk naik tenjakan tidak kuat lagi Nah kadang saya sewa motor tetangga Terteman yang bisa saya mampu menaiki tenjakan Nah saya gunakan untuk ke desa Lautang Dan Alhamdulillah setelah itu baru mendapatkan bantuan motor dari YBM Jadi sebetulnya saya ini punya cita-cita dari dulu ya Dari sejak saya masih di bangku pendidikan saya punya cita-cita Saya ingin mengembangkan pemuda-pemudi yang ada di Banda ini lewat Al-Quran Karena yang pertama saya sering melihat ya Orang tua-tua itu mereka itu rata-rata belum bisa baca Al-Quran dengan benar Nah saya ingin sekali seluruh masyarakat yang ada di Banda ini khususnya Banda Besar itu Mereka minimal bisa baca Al-Quran Nah sehingga saya termotivasi untuk ya meskipun dewa saya harus pergi gitu Saya harus duluan jadi contoh gitu Makanya terkadang saya apa namanya rela meskipun ya Meskipun mereka tidak memberikan apa-apa Saya hanya berpikir kalau mereka bisa membaca Al-Quran Mereka akan mengajarkan Al-Quran itu kepada anak-anak mereka dengan sendirinya Maka program atau cita-cita saya membaca Al-Quran itu dengan sendirinya akan terwujud gitu Lewat kadirisasi mungkin lewat orang tua yang akan mengajar anaknya gitu Selain belajar Al-Quran Mereka juga ada juga program belajar bahasa Arab dasar gitu Khusus yang di rumah Tafis kami itu juga ada satu program juga Untuk mendukung ilmu dunia mereka yaitu pelajaran matematika dasar Jadi santri-santri yang belajar di kita juga Kita tunjang dengan ilmu dunia gitu Saya punya cita-cita yaitu membangun bandai ini melalui Al-Quran Bahkan saya sempat sudah membangun komunikasi dengan para pejabat Dengan tokoh-tokoh tertentu untuk sama-sama kita buat program berantasan Al-Quran Dan mereka sangat sambut dengan antusias Mereka punya cita-cita yang sama yaitu mereka yang ingin jadikan bandai ini kota Al-Quran Jadi saya ingin membuat perubahan positif di negeri ini melalui Al-Quran Saya ingin seluruh masyarakat bandai ini bisa baca Al-Quran Ya syukur Alhamdulillah dengan adanya Ustadz Pendi Untuk kami disini Sejujurnya kami disini dari dulu itu Belum pernah mengenal Ikhro Dengan adanya Ustadz Pendi datang kesini Alhamdulillah kami semua bisa membaca Ikhro Ya tentu yang pertama saya sangat bersyukur kepada Allah SWT Dan saya juga berterima kasih kepada para muzaki YBM PLN Yang mana telah bersedia menyisihkan zakat mereka Atau mengeluarkan zakat mereka dititipkan kepada YBM PLN Dan ini saya salah satu orang yang merasakan manfaat Bayangkan dengan motor tersebut saya bisa pergi mengajar yang begitu jauh Saya bisa pergi ke dua desa yang begitu jauh Saya tidak bisa bayangkan seandainya saya harus menggunakan motor saya yang tidak bisa lagi menanjak Mungkin saya tidak bisa lanjut untuk mengajar ke sana Terima kasih